Intro Selamat petang, salam jetra, terima kasih kena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel Ini jawapan Hamza Zainuddin selepas beliau telahpun diheret di dalam isu pertuduhan rasuah membabitkan RM15 juta Sebelum kita teruskan ulasan kali ini, jangan lupa tinggalkan dulu komen anda, tekan butang subscribe dan tolong share video ini supaya semua orang tahu perkembangan politik terkini di Malaysia Saudara-saudara sekalian, kita digemparkan dengan satu pertuduhan di mahkamah yang mana melibatkan seorang ahli perniagaan Cina, berbangsa Cina Namun yang mengemparkan seluruh Malaysia ialah apabila bekas menteri di Kementerian Dalam Negeri Hamza Zainuddin turut disebut nama dan ini menimbulkan satu spekulasi polemik politik yang besar di Malaysia Sehinggakan Hamza Zainuddin mengatakan bahawa beliau hairan nama beliau diheret dalam pertuduhan rasuah Sehinggakan Hamza Zainuddin mengatakan bahawa beliau berkata beliau hairan dengan tindakan memetik namanya dalam pertuduhan terhadap seorang Datu Sri semalam Bertujuan untuk mencemarkan reputasi beliau Hamza Zainuddin mengatakan bahawa pertuduhan rasuah terhadap individu bernama Sim Cho Tiam menyebutkan bahawa Ia membabitkan projek-projek di bawah Kementerian Dalam Negeri semasa beliau menjadi menteri Malah pertuduhan tersebut juga menyebutkan nama beliau Itulah yang janggal kata Hamza Zainuddin Dan beliau hairan kenapa nama beliau disebutkan sedangkan beliau tiada pembabitan langsung Masalahnya di dalam isu ini ialah Seperti yang dipersoalkan oleh Hamza Zainuddin Mengapa tiba-tiba nama Hamza Zainuddin ada di dalam pertuduhan tersebut Tentulah bukan sengaja, bukan suka-suka untuk membuat sesuatu perkara itu Lebih-lebih lagi ianya melibatkan undang-undang Oleh sebab itu, bukan sepatutnya Hamza Zainuddin yang bertanya Tetapi kita lah yang harus bertanya kepada Hamza Zainuddin Mengapa nama beliau disebut di dalam pertuduhan tersebut Dan bukannya Hamza Zainuddin yang bertanya mengapa nama beliau disebut dalam pertuduhan tersebut Walau bagaimanapun kita berasa bersyukur kerana pertuduhan ini bukan dikenakan terhadap Hamza Zainuddin Beliau hanya dipanggil untuk siasatan lanjut Selain itu, Hamza Zainuddin mengatakan Bila diperhalusi keempat-empat pertuduhan tersebut Ia menyebut bahawa suapan adalah untuk mendapatkan apa-apa projek milik agensi-agensi di bawah kementerian dalam negeri Jadi, beliau kata apakah projek yang menjadi hal perkara rasuah yang dimaksudkan Pada kenyataan media pada malam semalam Hamza Zainuddin juga berkata Ketika mengulas empat pertuduhan rasuah terhadap SIM di Mahamasyasi Kuala Lumpur semalam Atas satu pertuduhan meminta dan tiga pertuduhan menerima rasuah membabitkan 15 juta ringgit Yang kononnya berlaku dua tahun lalu Berdasarkan empat pertuduhan rasuah Lelaki berusia 63 tahun itu didakwa melakukan kesalahan itu Antara Jun dan Julai 30-20-21 sebagai dorongan untuk Hamza yang ketika itu Menteri dalam negeri semasa pentadbiran Perikatan Nasional untuk membantu Asia Coding Center Senen Berhad Untuk mendapatkan sebarang projek daripada agensi di bawah kementerian berkenan Hamza juga menyoal kenapa kendaraannya dirakam pada petang semalam bermula kira-kira jam 4.30 petang hingga 7 malam Oleh pegawai SPRM selepas pertuduhan ketas SIM telah dibawa ke mahkamah Pertuduhan yang mengheret nama saya ini jelas bertujuan untuk merosakkan nama baik saya Bersatu dan Perikatan Nasional Lebih-lebih lagi timbalan Perdana Menteri merangkap Presiden Amnus sendiri sebelum ini secara terbuka Menyebut rancangan untuk mewujudkan kluster mahkamah dari kelahan pemimpin bersatu dan Perikatan Nasional Dakwa Hamza Zainuddin lagi Hamza Zainuddin berkata namanya sengaja diheret dalam pertuduhan itu Kerana kerajaan bimbang dengan kekuatan Perikatan Nasional dalam menghadapi pilihan raya akan datang Saya juga faham ada pihak tertentu yang penik dengan kedudukannya yang sedang goyah ketika ini Tetapi janganlah bertindak sehingga menyebabkan rakyat merasakan SPRM boleh diperalat oleh pemimpin tertentu Kata Hamza Zainuddin Sementara itu Hamza turut mengucapkan tahniah kepada ketua pesuruh JSPRM Azambaki Setelah perkhidmatannya disambungkan selama setahun lagi Namun katanya dia mengharapkan pelanjutan tempoh perkhidmatan itu tiada muslihat tertentu Sekian dulu untuk kali ini jangan lupa ikuti terus ulasan selepas ini Hamza Zainuddin mendakwa kes pertuduhan di mahkamah membabitkan ahli perniagaan itu Yang turut mengheret namanya jelas bertujuan untuk merosakkan nama baiknya Bersatu dan Perikatan Nasional Itu jawapan Hamza Zainuddin ketika beliau selepas beliau disiasat oleh SPRM Diambil keterangan oleh SPRM Dan Hamza Zainuddin juga mengatakan bahawa Lebih-lebih lagi timbalan Perdana Menteri merangkap Presiden UMNUS sendiri sebelum ini Secara terbuka menyebut rancangan untuk mewujudkan kelas temahkamah dalam kalangan pemimpin bersatu dan Perikatan Nasional Bagi pendapat saya Rancangan untuk mewujudkan kelas temahkamah ini tidak akan terjadi kalau tidak punya kes Mustahil boleh mewujudkan kes Mustahil dapat memunculkan satu kelas temahkamah yang baru Kalau tidak punya kes Kata pepatah Tidak mungkin pokok bergoyang kalau tidak ada angin Jadi dengan itu Macam mana buruk pun rancangan itu Macam mana diusahakan pun rancangan Mewujudkan kelas temahkamah seperti yang didakwa oleh Hamza Zainuddin ini Kalau tidak punya kes Kalau tidak punya bukti Kalau tidak ada kes untuk dimunculkan Pastinya ia tidak akan terjadi Namun Sudah kelihatan sekarang Memang terdapat Angin-angin yang membawa kepada bergoyangnya pokok Mustahil untuk mewujudkan kelas temahkamah kalau tidak ada kes Tapi Nampaknya Ada beberapa kes yang sudah pun didakwa di mahkamah Hamza Zainuddin juga berkata Saya percaya ini kerana Mereka bimbang dengan kekuatan perikatan nasional Yang mana sokongan rakyat Akan diterjemahkan sekali lagi dalam pilihan raya Di enam negeri tidak lama lagi Kata beliau Saya juga faham ada pihak tertentu Panik dengan kedudukannya Yang sedang goyah ketika ini Tetapi janganlah bertindak sehingga Menyebabkan rakyat merasakan SPRM boleh diperalat pemimpin tertentu Katanya Saya tidak setuju dengan kata-kata ini Sebenarnya Apa yang membuatkan Mereka merasa SPRM seperti diperalatkan Kerana Aktifnya SPRM Inilah manusia Waktu SPRM berdiam diri Dipersoalkan seolah-olah SPRM tidak ada kemunculannya Seolah-olah SPRM tak muncul dan tak wujud Tapi ketika SPRM bekerja keras Menangkat, menyiasat, mendakwa Salah laku Berkaitan rasuah dan penyalahgunan kuasa dan sebagainya Mulalah muncul oleh kata-kata orang Terlebih lagi apabila Kes itu melibatkan ahli politik Mulalah muncul kata-kata bahawa SPRM diperalatkan Walhal sebenarnya Bukanlah diperalatkan Tetapi SPRM seperti yang pernah Diwujudkan dan diakui sebelum ini Oleh SPRM sendiri bahawa mereka kini lebih bebas bekerja Maka dengan itu lebih banyaklah pendakwaan dan Pendedahan Serta penyiasatan yang dibuat Jadi dengan adanya Pelbagai siasatan baru dan Pendedahan baru ini Ini membuatkan Seakan-akan SPRM diperalat Tapi sebenarnya tidak SPRM sebenarnya Lebih baik seperti ini Bergerak aktif dan Bergerak bebas Perlu disiasat Siapapun orangnya Tanpa melihat Status orang tersebut Jadi apabila Hamzah Zainuddin Mengatakan seperti itu Panik kerana kedudukan Yang semakin goyah Dia mula ulang lagi Kedudukan Anwar Konon yang sedang goyah Sebenarnya Tetapi Tidak Kerana Sebelum ini mereka telahpun Menimbulkan Perikatan Nasional telahpun Menimbulkan isu kononnya Anwar akan tumbang Tetapi akhirnya Bersatu angkat tangan Dan mula Spin Menyatakan Anwar pula yang bersalah Dalam hal itu Pagi tadi Chul Tiam mengaku Tidak bersalah Atas satu pertuduhan meminta Dan tiga pertuduhan Menerima rasuah Membabitkan RM15 juta Yang kononnya Berlaku dua tahun lalu Mengikut empat pertuduhan rasuah Lelaki berusia 63 tahun itu Dituduh melakukan Kesalahan itu Antara Jun Dan 30 Julai 2021 sebagai dorongan Untuk Hamzah Yang ketika itu Menteri dalam negeri Ketiga pentadbiran Perikatan Nasional Untuk membantu Asia Koding Srin Berhad Mendapatkan Sebarang projek Daripada agensi Di bawah Kementerian Berkenan Mengulas lanjut Hamzah berkata Agak janggal Namanya disebut Dalam pertuduhan itu Ketika dirinya Tidak pernah terbabit Dalam sebarang urusan Bila diperhalusi Keempat-empat Pertuduhan itu Ia menyebut Suapan adalah Mendapatkan Apa-apa projek Milik agensi-agensi Di buah Kementerian Dalam negeri Jadi Apakah projek Yang menjadi hal Perkara rasuah Yang dimaksudkan Jelas Pertuduhan sebegitu Sengaja Dia dadahkan Dan dibuat Begitu rupa Untuk mengheret Nama saya Dalam perkara Yang tiada langsung Membabitkan saya Kata beliau lagi Ini siri fitnah Untuk menekan Orang-orang Serta ahli Perniagaan tertentu Supaya memalitkan Dan menuding Jari terhadap saya Demi mencemarkan Nama saya Kata Hamzah Zainuddin Dalam kenyataan sama Beliau mengucapkan Tahniah Atas pelanjutan Kontrak khidmat Pasiru Jaya SPRM Kita jumpa lagi Bye-bye